Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah mengaku sudah menutup puluhan ribu kooperasi di Indonesia. Pasalnya kooperasi tersebut tidak cukup kompeten selama beroperasi saat ini. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Geding Ngurah Puspayogas akan tak mau kalah dengan prestasi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, usai menaikkan nota kesepahaman terkait pembinaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat di sektor kelautan dan perikanan, selesai pagi Puspayoga mengklaim telah membubarkan puluhan ribu kooperasi yang tidak aktif. Puspayoga mengaku sudah ada 62 ribu kooperasi yang ditutup olehnya, namun masih ada sekitar 147 ribu kooperasi yang beroperasi dengan jauh lebih baik. Tak hanya membubarkan kooperasi tidak aktif, Puspayoga juga akan menyusun kembali orientasi kooperasi. Selanjutnya pihaknya berupaya untuk mengembangkan kooperasi. Mantan Wakil Gubernur Bali ini mengaku tengah menginventarisasi aturan-aturan yang menghambat kooperasi. Salah satunya adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pihaknya pun akan berbicara dengan instansi lain untuk mengurai aturan yang menghambat perkembangan kooperasi. Apa yang disampaikan Pak Jokowi, kita revolusi total kooperasi. Revolusi total kooperasi, kita sudah jalan. Satu, kita buat rehabilitasi kooperasi. Salah satunya itu, rehabilitasi itu kita membuarkan 62 ribu kooperasi. Dan 147 ribu kooperasi sekarang sudah online sistem dan semua kooperasi itu mempunyai nomor untuk kooperasi. Tentu kita bina terus di kooperasi, sehingga diupdate datanya. Tidak ada hari tanpa IT. Dari Jakarta, Linda Puspita Sari dan Hamjati melaporkan.